Pemirsa guna mencegah penyebaran COVID-19 di titik-titik rawan banjir. Musyawarah pimpinan Kecamatan Dayakolot lakukan penyekatan di salah satu lokasi pengungsian di Desa Dayakolot. Selain menyekat, aparat juga terus menghimbau para pengungsi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 4M selama berada di pengungsian. Musyawarah pimpinan Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, mendatangi salah satu lokasi pengungsian yang berada di belakang kantor Desa Dayakolot. Setibanya, Kapolsek Dayakolot dan Danramil 2407 Dayakolot langsung meninjau alat penyekat yang terbuat dari pipa holo dan plastik yang berguna untuk memisahkan antar pengungsi. Muspika juga kemudian memberikan arahan untuk menjaga kebersihan, serta tetap menerapkan protokol kesehatan 4M bagi para pengungsi, guna mencegah penyebaran COVID-19 di titik-titik yang terimbas banjir. Mengingat lokasi pengungsian, seringkali diisi oleh ratusan warga yang rumahnya terendam banjir. Kini warga yang mengungsi di lokasi tersebut baru berjumlah 41 jiwa. Ita dan juga pengungsi lainnya mengaku merasa terbantu dengan adanya langkah dari Muspika Dayakolot untuk membuat penyekat antar pengungsi agar warga yang tengah mengungsi selalu merasa aman meski di tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Bu ini ada yang beda gak sih bu, di pengungsian sekarang bu, di sekat-sekat gini? Iya. Jadi gimana bu? Jadi lebih aman atau gimana? Iya, lebih aman. Sekarang di rumah, sekarang ketingan air berapa? Satu lutut. Sudah mulai surut ya? Iya. Pihak kepolisian bersama dengan Koramil 2407 dan Kecamatan Dayakolot berupaya untuk mencegah penyebaran dan meminimalisir terjadinya klaster baru COVID-19 di lokasi pengungsian. Pihaknya juga terus mengimbau untuk seluruh masyarakat yang mengungsi ataupun masih bertahan di rumahnya untuk tetap menerapkan protokol 4M saat berkegiatan meskipun di tengah kepungan banjir. Desa Dayakolot sudah mempersiapkan tempat untuk pengungsian, jadi bidung PMI ini dengan menyekat-nyekat. Menyekat-nyekat agar setiap keluarga pengungsi ini tidak sama-sama, tidak saling berkurungun. Ada sekatnya sehingga bisa membedakan atau memisahkan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Sementara itu banjir yang melanda dua kecamatan di Kabupaten Bandung hingga Jumat siang mulai berangsur-surut. Meski demikian, aktivitas warga terganggu dan harus menggunakan perahu untuk berkegiatan keluar masuk perkampungan. Warga berharap pemerintah segera mengatasi persoalan banjir yang sudah terjadi sejak puluhan tahun silam ini.